Halo semuanya, selamat datang kembali di Repo Leapan 7 Indonesia dan selamat datang kembali di review mode boost TS2 dan mode yang akan saya bahas kali ini adalah mode jet boost 5 lagi-lagi jet boost 5 lagi ya, tapi akhirnya ya setelah saya tuh mencari mode jet boost 5 gitu ya yang ada di pasaran, itu selalu aja SHDRM, SHDRM, kalau teronton Volvo gitu ya, gak ada gitu yang HDD gitu, MHD gitu akhirnya, ada yang bikin juga guys akhirnya ya, ini dia mode nya, ini mode nya paling seger ya, jadi pas saya bikin video ini, ini seger banget mode ya, jadi kalau gak saya tuh sekitar 1 atau 2 hari rilis, saya langsung beli mode ya, gitu dan ya ini adalah jet boost 5 MHD BZA Project ya, dan ini mode nya statusnya berbayar, harganya sekitar Rp50.000 sama kayak punyaan SA mode ya, dan oke mari kita langsung lihat apa aja yang kita dapetin dengan harga Rp50.000 itu, langsung aja ke sini, kalau gak saya disini, nah ini nah ini dia seperti ini, pas awal-awal ya di garasi, kita masuk ke kabin, nah ini menarik sekali, ya kalau yang SA product itu dia hanya double glass aja, tapi kalau ini ada single glass nya juga, wah gila makanya saya bener-bener ngebut, pingin beli banget ya buat ini, nah ini ada double glass, ada single glass, nah ini livery nya juga beda-beda ya, kita yang double glass dulu, hasilnya cuma ada 1626 euro 4, oke gak apa-apa, karena yang lain RM juga kok yang lain, ya kebanyakan, ini dia mercy sendiri, terus ini untuk mesin, mesinnya sebenernya suaranya tuh cukup oke loh, untuk idle nya tuh mercy banget, cuma memang pas RPM ke atasnya ya rada-rada kurang lah, tapi suaranya tetap suara mesinnya mercy, jadi kalau misalkan kalian tidak punya engine sound, ini sebenarnya suaranya cukup oke lah, ya suaranya cukup oke, tapi saya akan pakai ini aja nah disini terus bisa lewatin aja, nah ini interiornya seperti ini ini bolong nanti ya, kita bisa isikan nanti dan ini cukup detail loh cukup detail, rapi oke lah ya nah ini untuk livery, untuk yang DG ini ada agramas ada ini livery anniversary bintang utara, bluestar, gunung harta harianto, ya harianto punya jenis lima ya ada JRG, ada setia jaya Sinarjaya, Sugeng Rahayu tam, ya nah itu untuk yang si double glass nya, hampir aja saya berdoa balik nah gimana kalau yang eh ini ya, yang single glass nya nah ini ada 168 terus ada, ya ini ada versi adiputro ya, jadi selalu ada balik radiance terus ada budiman, nah ini baru pas nih ada Citradewi, ada Gu Marangjaya harianto lagi, jajkal holiday keruk, lariwisata, Manggala, dan pam lagi, ya oke kita disini pakai ini aja kali ya, mana yang artisnya banyak ini pakai yang mana ya harianto aja kali ya, ya ini doa ya karena kan harianto kan, kayaknya sampai sekarang masih belum punya 35 ya kayaknya, nah kita pakai yang single glass aja oke kita coba lihat, ini adalah ACC nya seperti ini nggak terlalu banyak kelihatannya, kita coba mulai dari bawah disini ada slot ACC, oke kita coba ini wah ini ACC nya terbesar begini ya ini ada wingslet mana ya, wingslet yang kanan harusnya oh ini bukan untuk wingslet ini, ini kayaknya untuk handle ya oke, seperti ini untuk wingslet dong harusnya oh iya ini wingslet nya coba lihat, tapi nggak sebesar ini oke kita pasang wingslet yang warna warna kuning aja terus yang tengah, kita pasang juga oke terus ini ada tauhook harusnya ini apa ini ini bisa tauhook, nah ini tauhook, oke terus ini hidroliknya hidroliknya warna mana ya kenapa ya hidrolik warna aja warna aja terus udah ya cuma itu doang disini ke atas ini ada plat nomor dan ini plat nomornya semuanya sama ya jadi plat nomornya ini kayaknya dia terpisah bukan kayaknya seharusnya terpisah karena plat nomornya itu selalu di k berapa nih k 3670z ini selalu plat nomornya mau di semua abis ya disini kita nyalain lampunya nah ini set ini nggak bisa diapa-apa ini bisa disebut wah nanti nggak bisa ngesen dong terus ini ada lantai nanti kita aja lihat di interior disini ada slot strobo nah kita coba lihat ada apa aja ada running text oke ini ada strobo disini ada strobo wave oke kita coba pasang ini terus kita pasang ini nah jadi tumpuk tuh oke terus ini ada gagang supir ini buat ini ya apa namanya pegang apa namanya senderian tangan senderian tangan terus ini ada kabin ini kabinnya ada yang light terang seperti ini atau yang dark nah seperti ini kita pakai yang dark aja sih lebih sesuai yang dark ya terus ini ini cermin ini ada cermin dark atau light ini tergantung gagangnya ya oke terus ini ini adalah LED ya kan lampunya ini kita pakai lampu yang krem aja di atus lima tuh khasnya krem gitu loh terus ini adalah pelafon ya nah ini yang kalau pelafonnya dark seperti ini kalau yang light seperti ini dan ini kalau misalkan non sekat nah ini kalau pakai sekat jadi seperti ini karena ada versi ada versi partisinya dan juga yang ada sekat jadi kita pakai yang ini terus kayaknya udah ya di bagian depan sekarang kita naik dulu nah sekarang terlihat di sini ini ada kursi driver ya nah ini seperti ini atau di kursi standar begini kayaknya gini aja deh di sini ada kursi helpernya atau connectnya di sini ada dua nah ini ini adalah partisinya ini bisa dispenser double kanan kiri ini mau yang warna hitam atau warna putih nah ini ada dispenser sama partisi atau ini partisi only seperti ini atau skat nah gitu kita pakai ada dispensernya deh warnanya hitam oke terus kita geser ini ada gording ini gording ada yang warna abu mana nih gak kelihatan gordingnya warna abu nah mana gordingnya nah gak kelihatan oh iya gak kelihatan gordingnya ini ada kaca oke dan ini tuh seperti biasa lah ya kalau misalkan seperti ini ketimpa alpha channelnya nah ini gampang tinggal gini aja nah balik deh dia paling atas jadinya si alpha channelnya ini loper AC ini loper AC bisa yang light bisa yang dark kita tentunya pilih yang dark ya nah jadi semuanya gelap semua disitu terus habis itu nah ini untuk sheet ini kayak kita bisa deketin aja nih ini sheet ada yang dua dua seperti itu ada yang tiga dua nah ini dua dua lah saya kutip lah terus untuk yang ke bawah disini ada nah ini ada ininya nih body chrome nya oke nah ini kayaknya juga terpisah ya dan di beberapa litri ada yang super high deck ada yang kalau gak salah Z15 gitu disini atau sini ada besi ada behal nya oke disini aja si apa namanya nih si pilar sampingnya ini atas rendangnya ini bisa di ubah metallic begini atau di warnain nah ini juga ngaruh ke samping sini ya ini kayaknya udah nih ini di bagian samping nah ini yang ini juga nih partisi guys nah ini juga partisi kita dulu nih kita bisa ke atas nah itu partisi atau mode dispenser ini bisa dispenser di samping disini ya disimpannya disini nah ini ke atas ini AC cuma ada satu model mungkin nanti kedepannya bakal ada beberapa model untuk AC terus kita ke belakang di sini ini ada slot LED ya ada empat nah ini kita bisa pasang LED 1 LED 2 terserah lah ya 1 apa 2 terserah mau yang mana terus eh disini ini ada LED apa recent bagasi disini terus ini ada LED plat nomor ini harus dipasang ya biar nanti gak gelap gitu plat nomornya nah ini plat nomor ini tuh gabung sama yang depan ya jadi kalau misalkan kita lepas plat nomor yang ini yang belakang juga gak ada ini tuh hilang plat nomornya jadi ini wajib dipasang yalah kita mau jalan wajib pasang plat nomor dong kesini ada eh strut bar ini yang ada warnanya ada teksturnya atau yang polos saja disini ada kepet ya ada stoknya seperti ini atau mau dikasih gambar oh ya ini juga lupa ini juga ada kepet disini sama ya eh kepetnya juga ada yang bisa diwarnain ada yang nggak nah oke terus kita coba move ke atas disini ada cerobong double kanan kiri atau cuman single atau kipasnya double atau kipasnya single nah ini aja lah ya oke sekarang kita ini exterior udah ya exterior udah coba kita lihat ini oh gordengnya bisa dilihat di interior tuh ada gordengnya nah terus kita masuk sini ini untuk setir karena dia cuma 1626 jadi cuma ada 16262 tapi ada yang versi standar polosan begini ada yang ada woodennya disini tentu ada woodennya biar mewah disini tenang aja ini bisa dipasang head unit ya disini ya dan head unitnya berfungsi kok nah terus ini ada kabin udah kita biarin aja gitu loh nah ini cuman emang untuk di interior alpha channelnya tuh gak kebacai ya jadi kalau di interior tuh jadi polos gitu loh kepadakan disini kan ada ada ini ada apa channelnya ya jadi cuma kalau di dalam ini polos pas aja bersih kalau dari dalam ya oke kayaknya udah gak ada yang bisa kita ini ya oke kita confirm kita coba beli kita asal dimana sih aja deh nah oke mari kita coba moodnya oke seperti inilah wujud bisnya saat ada di in game ya nah ini langsung disambut sama hujan ya kita coba lihat dulu seperti ini biar bagus deh oke kita coba nyalain mesinnya nah kita langsung coba lihat perlampuannya tuh lampunya cukup detail ya dan dia juga flip-flop nyalanya oke kita coba nyalain strobonya ih 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 ya nah ini juga lampu saja juga cukup oke lah ini ya nyalanya begitu memang sulit sih kayaknya untuk bikin animasi mirip seperti jetbus lima aslinya ya jadi ya sudah lah misalnya untuk bagian dalamnya seperti ini bagus ya sih spirometernya juga rapi oke dashboardnya juga oke dashboardnya mengkilat memang dia bukan yang detail-detail banget tapi oke lah gitu ya dia nggak yang low texture tapi juga bukannya high texture banget tapi oke gitu rapi gitu ya spirometernya juga putarannya juga bagus tuh ya putarannya bagus rapih putarannya oke kan biasanya ada ya beberapa yang putarannya tuh agak mencong-mencong gitu tapi nggak ini rapih putarannya tuh bagus nah tapi emang untuk spion ini kayak kita harus geser nah ini sih ya kayak ep3 lah kalian kalau pakai ep3 mah ya udah terbiasa ya ini harus diperbaiki spionnya iya oke nah berapa bener nah sekarang coba nyalain wipernya wih wipernya nyalanya cepet tapi rapih sapuannya oke tuh bagus ya oh sorry ada motor lewat aduh malem berisik deh sorry 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 tuh ini juga nyala ya si hair unitnya ya bagus 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 kita belum coba yang double deck ya eh yang double deck tuh kan yang double glassnya itu gimana tuh wipernya nah oke eh sekarang kita coba oh iya ini nih bagian setnya nih kayak begini nah naiknya time nya setnya begitu oke sekarang kita coba malemnya set time no nah wih iya tuh interior ya cakep loh nyalanya tuh bagus ya itulah jetus lima ya indahnya interiornya tuh dari sini warna kremnya tuh cakep banget nah ini juga manis memang sih ini masih kurang ACC nya untuk berapa orang pasti saya yakin ya kalau bahasanya sudah cukup banget malah saya kan lebih suka standar ya tapi pasti ada yang ah kurang ini kurang ACC nya harus tambah lagi pasti saya yakin gitu ya ntar juga dibuatin masih ACC nya ya paling kalian harus beli lagi aja hehehe eh beli lagi ACC nya terpisah oke eh kayaknya saya penasaran sama yang double deck nya double deck lagi double glass astaga saya penasaran sama yang double glass nya kayak gimana sih terutama buat sapuan itunya wiper nya bisa nyapu apa enggak ntar ya kita coba setting dulu asal aja yang penting ada nah sekarang kita sudah bersama dengan yang double glass nya hehehe takutnya ke playset lagi lidah dia jadi double decker jangan dari double deck oke sekarang kita set hujan set weather 1 nah set hujan ya sekarang kita coba nyalain wiper nya kita coba lihat atas wiper nya sapu wow wiii sapu bos rapih lagi oke masih punya belasan nggak terlalu rapi tapi bagus bagus oke 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 sekarang kita balik lagi ke yang itu aja ya yang tadi yang kita pakai yang HR tadi yang ini polosan kosong soalnya hehehe kita coba tes drive sekarang oke sekarang kita akan coba tes drive tapi sebelum itu kita atur dulu posisi ini di nyetir kita karena agak aneh dan ini setelnya bisa diatur juga ya setelnya jadi tidak kaku oke kayaknya segitu cocok ya in sip oke sekarang kita sambil jalan dan untuk settingan suspensi dan segala macemnya ini sebenarnya nggak perlu kalian setting paling suspensi sedikit lah suspensinya agak sedikit keras tapi untuk tenaga mesin yang gitu-gitu ini sebenarnya udah seperti bis ya jadi udah oke lah gitu kayak begini ya kurang lebih jadi dia nggak kecur banget gitu paling cuma suspensi aja yang agak keras tapi ya itu tinggal di setting lagi ya dikit lah ya hampir mirip seperti kepunyaannya SA product ya gitu jadi tinggal tinggal tuning di suspensinya sedikit biar dia sedikit bentuk-bentuk dan ya ini seperti hasilnya jadi tidak perlu repot-repot kalian untuk setting-setting bagus lah gitu buat ini cukup mempermudah buat para user-user yang malah setting ya gitu ya karena kalau ya buat apalagi masih baru ya kalau misalkan masih baru ya sulit lah ya untuk menerima user yang apa masih ya dia maulah gitu buat ngasih kan masih sedikit usernya jadi harus nunggu gitu loh baru deh mungkin nanti ada kontributor yang mau ngebagikan hasil settingannya biar suspensinya itu enak gitu kalau dia mau bawa mau bawa apa mau bagi ya tapi kalau enggak ya ya sudah lah gitu atau kita mau belajar setting sendiri detok bagus ya akhirnya gitu loh setelah sekian lama gitu saya nunggu kapan nih gitu ya buat SA product Mas Arman atau install Joule mungkin gitu ya untuk update yang versi HDD nya MHD nya gitu ya akhirnya ada yang bikin creator baru ya meskipun saya harus beli lagi sih tapi gapapa lah dan di group di group Facebook beliau sedang bikin yang RM nya jadi kebalik ya gitu kalau yang lain bikinnya RM dulu kalau ini kebalik RM nya belakangan tapi bagus itu lah ya salah satu pemancing biar saya beli gitu karena kalau ini RM lagi ya saya nggak akan beli gitu ya ngapain saya beli RM lagi gitu ya SA product sama Arman kan udah RM gitu loh jadi saya beli lagi ya kayak sama aja gitu tapi ini merci gitu ya jadi makanya tak sikat ya kan pas lihat menarik dan muncul juga kelihatan dari teaser nya bagus langsung kita beli dan langsung di review hari itu juga nggak sih nggak hari itu juga sih ada lah satu hari lah satu hari setelah saya beli dan ini kalau nabrak juga nggak apa-apa ya nggak akan bikin bis kalian rusak oke kayaknya segitu aja untuk review dari mod Z5 BZA ZA project ini mod ini cukup recommended buat kalian yang mau beli mod Z5 apalagi saat ini mod Z5 itu belum ready yang MHD nya gitu ya masih double deck ada tapi kalian harus beli double ya pertama beli EP3 nya dulu terus beli EP3 edit SDD by Valen terus abis itu beli lagi ya kan Z5 by Andra kalau nggak salah jadi beli 3 kali terus Z5 nya Arman itu ada SG nya juga ada single glass nya yang versi Volvo sama Kino RM terus yang SA product gitu ya yang masih double deck double deck lagi astaga double glass ya double glass yang RM gitu dan ini ada option baru lagi yang versi MHD Mercy oke buat saya 50 ribu worth it ya cukup oke recommended saya akan kalian beli kalau misalkan minat saya akan kalian kunjungi aja link yang sudah saya simpan di description di bawah dan gitu aja untuk video kali ini apa baik kalian menikmati video ini jangan lupa klik like komentar di bawah jangan lupa subscribe channel ini jangan lupa subscribe channel ini saya Kaujis selamat menikmati video selanjutnya selamat menikmati terima kasih